Jika berbicara tentang cinta dan wanita, untuk mengerti tentang perasaan wanita yang sebenarnya memang terkadang membingungkan. Mereka mungkin akan bertingkah cuek, tapi bukan berarti dia binci padamu. Ini bisa jadi, Dui menutupi perasaan yang sebenarnya karena gengsi. Pada dasarnya, semua wanita memang berbeda. Ada beberapa wanita yang berani untuk mengungkapkan cintanya pada pria yang ia sukai. Tapi ada juga wanita yang memilih untuk memendam perasaannya karena berbagai alasan. Oleh karena itu, para pria perlu lebih paka jika ingin mengetahui perasaan wanita yang sedang ia dekati. Dengan memperhatikan beberapa hal berikut, kalian dapat mengetahui perasaan sebenarnya si dia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ciri-ciri wanita yang menutupi perasaan cinta. Supaya kamu tidak bingung lagi dengan tingkah laku wanita yang tengah kamu dekati. Kalian harus simak baik-baik ciri-ciri wanita yang memendam perasaannya berikut ini. 1. Terasa cuek, tapi lebih perhatian. Duit cuek atau terkadang mengabaikanmu, bukan berarti dia tidak suka denganmu. Melainkan, dia sedang mencari tahu apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengannya atau tidak. Dia sedang berpikir untuk mempercayakan perasaannya padamu atau tidak. Meskipun terkesan cuek, biasanya wanita akan menungguk agar bisa mengobron atau chatting denganmu. Dia akan lebih perhatian pada apa yang sedang kamu kerjakan dan yang kamu sukai. Jika wanita yang kamu dekati dan sukai tengah berperilaku seperti ini, sepertinya kamu perlu perbanyak inisiatif waktu untuk bersama. Ini dilakukan agar dia dapat mempercayai perasaannya denganmu. 2. Merasa gugup ketika dekat denganmu. Ciri lain wanita menukaimu dalam bian adalah, dia merasa gugup ketika dekat denganmu. 3. Kamu bakal melihat matanya tidak berani menatapmu. Dan ketika berbicara, akan terdengar patah-patah atau dia mungkin akan mengoceh tidak jelas. Wajar kalau dia merasa gugup. Semua orang yang bertemu dengan orang yang ia sukai, jantungnya akan berdetak dengan cepat. Tangan akan terasa dingin hingga mengeluarkan keringat. Jika kamu merasakan dia seperti ini, artinya mungkin saja dia menyimpan perasaan denganmu. 3. Suka curi-curi pandang untuk melihatmu. Dia mungkin terlalu gugup untuk melihatmu. Tapi wanita lebih memilih untuk melakukan curi-curi pandang dengan pria yang ia sukai. Curi-curi pandang memiliki hati bahwa dia melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis. Jika pria yang dia sukai mengetahui gelagat curi pandang ini, dia akan langsung mengelek dan merasa malu. Kalian akan mengetahui bahwa wanita suka padamu dari tatapan matanya. Karena ada yang spesial dari tatapan wanita ketika melihat pria yang dia cintai. 4. Tidak konsisten bikin kamu bingung. Mungkin kamu bingung dengan kode atau sinyal yang dia berikan. Terkadang dia terlihat begitu antusias ketika bertemu denganmu, dan terkadang responnya begitu cuit. Kalau begini, kamu jangan langsung menyerah, kamu perlu mengetahui perasaan sebenarnya. Seperti pada poin pertama tadi, wanita butuh waktu untuk mempercayai perasaannya kepada pria. Dia takut sakit hati, karena terlalu berharap. Oleh sebab itu, kamu perlu memberitahu bahwa kamu juga menyukainya dengan aksi. Justru, terkadang jika wanita memberi respon yang baik padamu. Bisa jadi, dia hanya ingin menghormatimu, tanpa menaruh perasaan. 5. Ingin selalu dekat denganmu, tapi menjaga jarak. 6. Ciri lain wanita sayang padamu adalah, ingin selalu dekat, tapi menjaga jarak. Dan lagi, ini karena dia ingin tahu, kamu orangnya seperti apa. Dia ingin tahu, apakah kamu orang yang tepat untuk dia sukai. Atau, bisa jadi dia memiliki ketakutan untuk berkomitmen, atau memulai hubungan. Bisa jadi, dia memiliki trauma di masa lalunya. Entah, karena dagal dalam hubungan sebelumnya, atau ditolak oleh pria yang dia sukai dulu. 6. Ingin membuatmu terkesan padanya. Wanita, yang menyukaimu, ingin membuatmu kagum padanya. Dia tidak ingin kamu melirik wanita lain. Dia ingin cuma dirinya aja yang ada di dalam pikiranmu. Wanita yang kamu dekati, mungkin akan bercerita berbagai hal keren tentang dirinya. Semua itu dilakukan, karena ia ingin kamu bangga padanya. 7. Sering bertanya kepadamu. Salah satu ciri wanita yang memendam perasaan adalah, dia sering meminta pendapatmu tentang hal apapun. Pendapatmu akan sangat berharga bagi dirinya, dan dia pasti akan mempertimbangkannya. Selain karena ingin berinteraksi denganmu, ini artinya, dia mulai memberikan kepercayaan padamu. Di tahap ini, kamu sering ada di pikirannya. Dia hanya terfokus padamu. 8. Sering berinteraksi denganmu di sosial media. Wanita yang menyukai seorang pria dalam diam, akan mencari cara untuk mendapatkan perhatianmu. Dia akan memberikan sinyal di media sosial dan platform lainnya, agar kamu bisa mengirimkan pesannya duluan. Beberapa wanita merasa gengsi, jika memberikan pesan duluan pada pria yang ia sukai. Karena itu, dia lebih memilih untuk memberikan sinyal, bisa berupa foto atau video, di story Instagram, atau postingan media sosialnya. Oleh karena itu, pria sebaiknya lebih peka dengan sinyal-sinyal yang dia berikan. Dia sedang mencari cara, agar bisa terus berinteraksi denganmu. 9. Sering bertanya tentangmu ke orang lain. Ciri lain wanita tengah memendam perasaan denganmu adalah, dia sering bertanya tentangmu ke orang di lingkunganmu. Dia ingin mencari tahu, apakah kamu lebih dalam dari perspektif orang lain. Mungkin kamu akan mendapat laporan dari orang lain, bahwa wanita yang kamu dekati bertanya tentangmu. Dengan melakukan ini saja, seharusnya, kamu bisa merasa bahwa dia mendukaimu. Dia penasaran, kamu orang yang seperti apa. 10. Mengingat apa saja tentangmu. Wanita akan mengingat apa saja yang kamu lakukan dan katakan, jika dia menyimpan perasaan padamu. Dia akan mengingat makanan, dan minuman apa saja yang kamu sukai, hingga cerita tentang masa lalumu. Kamu mungkin akan melihat dia cemburu, dengan mantan, atau wanita lain yang ada di ceritamu. Itu adalah hal wajar, karena bisa diartikan, dia menyukaimu. Karena dia hanya ingin kamu fokus dengannya, bukan wanita lain. Itulah ciri-ciri wanita yang menutupi perasaan cintanya tapi gengsi. Beberapa wanita mungkin akan merasa gengsi ketika PDKT. Tapi beberapa wanita juga tidak takut untuk menunjukkan perasaannya di tahap ini. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga isi dari video ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Agar semakin banyak orang, yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Supaya bisa menonton lebih banyak video seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!